Hi everyone, welcome to Ombre Walks Story, semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya Kali ini, om akan membahas selalu cerita film action India Selatan lagi yuk Film yang berjudul Tukhlaqa Durbar, keluaran tahun 2022 ini Mengisahkan tentang seorang kakak yang bangke, yang rela menculik adiknya sendiri demi bisa jadi anggota DPR Tapi tanpa dia sadari, dia itu punya kepribadian ganda Satu sisi, dia itu penjahat bangke, tukang penjilat Satu sisinya lagi, dia itu jagoan pembelak kebenaran Nah, mau tau gak seron film ini, gak usah pake lama deh BEMPEROMBREWAK STORY Awal kisah, di tahun 68, diperlihatkan sebuah kampanye partai yang dipimpin oleh politisi korup yang bernama Rayapan Di sana juga diperlihatkan seorang ibu-ibu yang sedang hamil gede ikut nonton kamenya itu Demi bisa mendapatkan bingkisan partai Namun sialnya, karena anak-anak dengerin janji-janji manis Tuh ibu-ibu langsung konstruksi dan air ketubannya pecah Melihat ini bisa menjadi peluang naikin popularitas Rayapan pun memberikan sarungnya untuk dijadiin penutup proses persalinan Sehingga cerita, Tuh bayi pun lahir dan diberi nama Singgara Vellan Yang kelak akan dipanggil Singgam Menariknya, bayi ini ketika gede akan membuat Rayapan puyang kelimpungan Beberapa tahun kemudian, Singgam memiliki adik Namun naasnya, ibunya harus meninggal ketika melahirkan adik dari Singham Yang bernama Mani, Mage, Laa, Mega, jadah namanya susah amat Karena kematian istrinya, ayah Singham menjadi sering mabuk-mabukan Dan tak lama kemudian, dia pun ikut meninggal dunia Karena hal itulah, Singgam dan Mega diasuh dan dirawat oleh tetangga-tetangga mereka Tak terasa, Singgam pun sudah menjadi remaja saat itu Singgam yang tidak memiliki sosok orang tua, sangat mengidolakan sosok Rayapan Singgam ini menganggap Rayapan selayaknya ayah dan juga sekaligus dewa Karena saking fanatiknya dengan Rayapan, alih-alih merawat adiknya sendiri Singgam ini tega menjual cincin peninggalan ibunya Dan maybe bisa membeli atribut kampanye Rayapan Mega yang tahu kalau satu-satunya peninggalan ibu mereka dijual kakaknya Jelas saja marah sama si Singgam Tapi dengan tega, Singgam menambar si Mega Singgam pun menganggap kalau kesusahan yang dia alami itu Semua itu disebabkan oleh si Mega Yang membunuh ibu mereka ketika melahirkan si Mega Tahun 2021 Diperlihatkan Partai MMK mengadakan sebuah perlombaan gobak sodar Di saat itu, Rayapan yang lagi ditelepon oleh Kepala Menteri malah cekulkan Melihat idolanya kempang-kempis idungnya Singgam pun langsung lembat minuman bocah dan membawakannya ke Rayapan Tapi tak semudah itu Ferguson Dia pun langsung dijekat oleh kader utama partai yang bernama Manggalam Melihat Singgam yang selalu show off tapi dicuakin mulu Sahabatnya yang bernama Faso meminta si Singgam untuk nyerah aja Mendingan si Singgam ini nyari kerja dan hidup kayak orang normal Udah pengangguran, gak mau kerja, sok-sokan pengen jadi caleg parteng Gak tahu malu nih orang Namun si Singgam ini gak mau menyerah Nah, pasti Rayapan mau diperiksa KPK karena diduga korupsi Singgam mengajak orang-orang untuk berdemo agar Rayapan dibebaskan Gak mungkin orang sesuci Rayapan itu korupsi Kalaupun korupsi, yaudahlah Namanya juga India, korupsi dikit-dikit gak apa-apa Bahkan saking bangkainya ini orang Singgam mau sampai minum obat kecoa Kalau si Rayapan itu gak dibebasin Tak lama kemudian diperlihatkan belah si Singgam udah sampai di rumah sakit Tapi yang tadi dia tegak itu bukan obat kecoa asli Tapi cuma temuk lawak doang Nah, di rumah sakit Faso kembali nyap-nyap Ini orang otaknya ditaruh di tengkul Gimana sih ya? Kalau kamu mati terus nasib mega gimana, bambang? Namun si Singgam gak peduli Dia malah berpura-pura sakit pas tahu kalau si Rayapan datang ke sana Ya, tahu kan buat publikasi nih ya Si Rayapan ini pun berpura-pura baik sama si Singgam Melihat peluang ini, Singgam pun gak menyianyikan Dia bilang kalau dia tuh lahir pas kampanye Rayapan 30 tahun yang lalu Terus dari kecil dia tuh udah ngefans benar sama si Rayapan Karena disanjung-sanjung mati-mati ya Rayapan pun akhirnya luluh Dia pun menawarkan Singgam untuk masuk ke partenya Untuk jadi Jongos Ya, si Singgam ini langsung setuju lah Air boys, air boys Ulu-ulu anakku ini sini-sini mim-im-im Meh, bang cage Ini tumbler mak gua, sini balikin Singkat cerita Karena sudah berhasil masuk ke sirkelnya si Rayapan Singgam ini pun selalu menjilat Rayapan abis-abisan Dia juga menyapu tas kedar-kedar yang lain Demi bisa naik pangkat Tak terasa dari Jongos gak berarti Singam pun mulai maju menjadi kadar papan atas di partai. Nah, berbanding terbalik dengan si Singam, Mega itu terlihat baik benar sama-sama orang tanpa pandang bulu Ketika dia pulang kerja capek-capek Mega menyadari kalau rumahnya lagi dibuat tongkrong sama teman-teman partainya si Singam. Melihat itu, Mega pun hanya bisa deprok di tangga. Melihat Mega yang udah ngondoi lempe-lempe, Ningseh pun mengajak Mega untuk tidur di rumahnya aja Nah, di sini Mega pun nyosok parah Kakaknya itu nggak pernah sayang sama dia Nggak mau kerja, sehingga dialah yang menjadi tulang punggung. Eh, uangnya malah dihabisin buat beli ciu dan mabok-mabokan sama temen-temennya. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan rapat untuk pemilihan umum. Nah, di sini Rayapan nanya ada ide nggak agar mereka bisa menang lagi tahun ini? Soalnya orang-orang udah pada mulai pinter kalau dikibulin mulu Namun mayoritas orang di sana cuma hula-hula, entah pelong-pelong pasti suruh ngasih ide. Nah, di saat itulah Singam bilang dia punya ide bagus sambil misikin ke Rayapan. Rayapan pun bilang ide bagus sih, tapi itu pekerjaan kotor. Siapa juga yang mau melakuin itu? Singam bilang, aku ini rela melakukan pekerjaan kotor itu demi partai. Nah, melihat Singam yang udah mulai menjadi ancaman buat dirinya Manggalan pun langsung mengajukan diri sebagai orang yang akan menjalankan rencananya si Singam tanpa tahu rencana apa itu. Alah, kerjaan kotor apa sih yang belum pernah gua lakuin sebagai politisi? Paling cuma ngelapin dana bansos. Indiamin diganti sama Misakura. Simple itu mah. Ya udah deh, kalau gitu, yang akan menjalankan strategi ini adalah si Manggalan. Nggak pakai lama, mereka pun langsung kapanya di kampung kumuh miskin. Di sini Raya pun berjanji, kalau partainya menang pemilu lagi, di kampung itu akan dibangunkan toilet umum. Namun karena selalu diberi janji-janji manis, warga pun udah nggak percaya lagi. Nah, sebagai bukti, sebelum janji itu terrealisasikan, kader utama partai si Malayam akan nyembokin semua anak-anak abis buk dengan tangannya sendiri. Eh, lah, eh, eh, ini mah kerjaan kotor. Literally kotoran beneran, cok. Bahkan si Manggalam ini terus menerima telepon buat nyembokin anak-anak bocil karena ada poster yang bertuliskan anak kalian boker pecerita yang celeprak Manggalam lah, solusinya one stop cebok. Kambingnya itu semua merupakan ulah dari si Zingam Di lain tempat, dipilihkan belah si Mega yang lagi kerja dipanggil sama manajernya Bangkainya, manajer ini bilang kalau kontrak kerja Mega mau dilanjutin dia pengen ngajak si Mega untuk staycation bareng sambil digrebe-grebe Jelas aja lah, Mega langsung ketakutan lah Eh, bentar, ini kok kayak pernah denger tapi di mana? Malam harinya, Mega yang masih shock ditemenin sama Mbak Ning sih Nah, pas si Zingam pulang Ning sih pun menceritakan apa yang terjadi Tapi dengan bangkainya Zingam malah bilang Udah lah, hal itu mah wajar di dunia kerja Gitu aja pengen risen Tinggal temenin apa susahnya sih Oh, awas aja kalau sampai keluar kerja Nanti siapa akan mengurusin keuangan rumah Mendengar itu, Mega pun hanya bisa menangis Nyesek Om aja nyesek lihatnya Ini orang kok bangke, bener ya Di saat Mega sedang menangis meratapin nasib Sehingga malah datang ke sebuah pertemuan rahasia Pertemuan apakah itu? Nanti kalian juga tahu kok Yang penting sekarang jogetin dulu aja deh Tapi di tengah joget Si Mangalam dihasut sama anak buahnya Lihatlah bos Sekarang si Zingam udah jadi anak emasnya si Rayapan Kalau dibiarin terus Posisi bos akan kesingkir loh ya Karena hal itu Mangalam yang lagi mabuk jadi emosi Dan ngeplak kepala si Zingam Pakai botol sampai ngiung-ngiung Nggak cuma itu Mangalam juga nyap-nyap Dan beriat mengusir si Zingam Yang jadi penjilat nomor wahid ini Karena udah keterlaluan Rayapan pun langsung menabuk si Mangalam Nah, di sini Mangalam nggak terima Dia itu kader nomor satu Setoran partainya juga paling gede Di antara kader-kader yang lain Tapi dia diperlakukan seperti ini Nah, karena hal itulah Mangalam pun dipecat dari partai Namun Mangalam berjanji Dia akan menghancurkan partai MMK Setelah kejadian itu Zingam dan Vasu pun diantar pulang ke rumah Namun karena kepalanya dikeplak sama botol Tiba-tiba terjadi sesuatu keanehan Mata si Zingam langsung kedutan separuh Kepalanya pun cenut-cenut Anunya gendel-gendel Dan bayangan si Zingam pun Seperti menjadi dua gitu Yang anehnya lagi Zingam yang saat ini kita lihat Seperti orang lain Dia itu jadi baik benar Bahkan dia menyelamatkan anjing buduk Yang kecepit di selokan Nggak cuma itu Zingam yang benci benar sama guguk Malah membawa pulang tuh guguk Nah, di rumah juga sama Zingam ini jadi baik benar sama si Mega Sampai si Mega itu takut sendiri Kesokan harinya Zingam yang dibangunin sama si Vasu Kaget parah Ini anjing dari mana sih? Bisa-bisa nyanglonin aku disini Singkat cerita Karena posisi kader caleg partai lagi kosong Karena Manggala mencabut Rayapan ini pun ingin mencari penggantinya Dengan PDH kul yakin Si Singam pun bilang Dia itu pengen menjadi penggantinya Rayapan pun setuju Tapi dengan syarat Mahar politik sebesar 5 juta rupiah Paling lambat dua hari lagi Singam pun setuju Dia pun bilang Aku akan menjual rumahku Pak D Dan akan segera menyetor Nah, pas udah turun dari mobil Vasu pun marah-marah Lah Bangke Uang dari mana 5 juta rupiah Dul? Jual rumah Lu tuh ngontrak, cok Itu juga yang ngontrak si Mega Bukan lu Kira aja belaku sih Namun si Singam bilang Bro, ini tuh politik Kita itu harus keliatan kaya Biar nggak diinjek-injek Soal uang 5 juta rupiah Santai Aneh punya rencana Kira-kira berapa orang kaya Yang punya uang segitu Di kampung kita ini Ada dua siak Rayapan sama keluarga Said Eh, 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 nggak dong Eh, Bangke nih Nggak dong, nggak dong Eh, bener nih Wah, nggak ikut-ikut Nggak ikut-ikut Keesokan harinya Diperlihatkan ada cewek Yang diketikat sama si Vasu Ternyata rencana Singam Untuk mendapat uang itu Adalah menjual putra tunggal Keluarga Said Singkat cerita Di sini Vasu disuruh Memeras kami Cita Sedangkan si Singam Hanya memberikan perintah Tanpa berkata-kata Intinya si dua koplaki ini pun Meminta uang tebusan 10 juta rupiah Kalau si Cita itu mau selamat Nah, setelah minta uang tebusan Vasu disuruh beli makan siang Sedangkan si Singam Akan menunggu di sana Anehnya pas lagi nunggu itu Mata Singam kembali Kiar-kiar ke dutan Yang membuat lebih anehnya lagi Singam ini Nggak inget dengan apa Yang dilakukan sekarang Dia malah kaget Ketika melihat ada cewek cantik Yang diketikat di kursi Dengan refleks Singam pun menyelamatkan Cita Kebetulan film Indianya lagi Tubioskop kosong Merupakan markas Dari pereman kota Yaudah deh Si Cita pun malah mengira Kalau dia tuh lagi diselamatkan Oleh si Singam Dari para penculiknya Koplaknya Pas si Vasu balik ke gedung Dia pun bingung Eh ini apa yang terjadi Bahkan dia tambah bingung Pas tau-tau dipeluk sama si Singam Dan bilang Bro, kasian ini cewek diculik Bro, lah si Vasu cuman celingak-celingok lah Apalagi pas Cita bilang Aku tau bener suara bajingan Yang menculik aku tadi Kalau ketemu Pasti aku sentlek-sentlek itu Dia punya biji pelir Ya si Vasu langsung gagulah Singkat cerita Cita pun dah terpulang Sama dua penculik ini Nah pas di dalam rumah Tiba-tiba si Singam Kembali ke dutan matanya Dan udah kita tebak Dia pun kembali Jadi sosok Singam yang jahat Nah disana dia pun bingung Ngapain dia di rumahnya si Said Apalagi pas si Vasu bilang Kalau si Cita itu dibebasin sama si Singam Lah, jok duit 5 juta rupiah nih Pie lah Nah pas si Cita dan Said keluar Untuk berterima kasih Said bilang Anak muda, kamu mau minta apa? Karena telah menyelamatkan putriku Namun Singam dengan entengnya bilang Aku butuh uang 5 juta rupiah Buat nyalek pak D Bisa kasih aku nggak? Ya jelas lah Tau-tau ditodong uang 5 juta rupiah Said pun keder juga lah 5 juta rupiah itu Ya 1 miliar lah Kalau dirupiahin Karena ditolak Yaudah deh Singham pun cuma minta dicobles Kalau dia itu bisa beneran nyalek besok Sore harinya Dibilangkan bila dua koplak ini Bingung Siapa lagi yang akan mereka culik Namun ujuk-ujuk mak betunduk Cita datang kesana dengan uang sekoper Cita yang kayaknya udah paling in love Dengan si Singam Berniat memberikan uang tabungannya Demi pangeran penyelamatnya Tapi si Singam ini jual mahal gitu Beneran nih nggak mau Yaudah deh Nggak mau mah nggak apa-apa Eh 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 Tapi kalau dipaksa mah Aku nggak bisa nolak Eh makasih ya bu Cia yang udah jatuh cinta sama bang kek Singkat cerita Uang mahar partai pun langsung dikasihkan Ke partainya si Rayapan Dan Singam pun resmi jadi caleg Dari partai MMK Medek Nah beberapa hari kemudian Dilihatkan kampanye partai Sekaligus pengenalan Singam Sebagai caleg utama Namun di atas panggung Singam kembali bertukar kodam Dengan Singam baik Melihat dirinya ada di atas podium Dan dikelilingi sama politisi-politisi korup Singam baik ini malah bilang Kalau kalian masih punya hati nurani Dan nggak goblok Kalian harusnya bisa lihat Partai MMK ini Udah lebih dari 30 tahun berkuasa Tapi lihat sekarang Nggak ada perubahan sama sekali tuh Yang kayak semakin kaya Yang miskin semakin demek Kalau kalian masih milih partai ini Berarti kalian itu goblok Jelas aja semua orang disananya pun langsung heran dan marah lah Tapi pas udah mau digebukin Singam jahat kembali keluar Dia bingung Eh tadi gue ngomong apaan ya Untungnya si Fasyo ngasih tau Kalau tadi itu Singam jelek-jelekin partai Karena Singam ini penjilat nomere uno Dia pun langsung bisa memuterbalikan fakta Bisa-bisa hanya dia ngeles bilang Semua kata-kata tadi itu adalah kata-kata orang yang nggak suka sama kita Kalau ada orang yang bilang kayak gitu Tonjok giginya sampai rempal Pokoknya partai kita itu adalah partai paling jujur Berwibawa anti-korupsi Katakan tidak pada korupsi Padahal aslinya semua kadernya korupsi Banyak yang mangkrak Karena hal itulah Singam pun malah jadi tambah ngetop Nah malam harinya Fasyo nunjukin videonya si Singam tadi Intinya sih Semenjak kepala yang si Singam dikeplak pakai botol Singam jadi aneh Kayak punya dua kepribadian gitu lah Karena bingung dua koplak ini pun datang ke dokter Lah dokter ya juga bingung lah Dia tuh cuma dokter umum Kalau ente batok atau puyang Kesini periksa sama aneh Kalau ente ngerasa gila Ya datang ke peskiater lah ya Singkat ceritanya lagi Kampanye dua kubu paling berpeluang pun digelar Antara Manggalam dan Singam Pokoknya semua cara mereka lakukan deh Bahkan Manggalam ngisi kelapa pakai duit Eh kok kayaknya kenal praktek ini ya Nah sedangkan si Singam yang kiri secara dana kampanye Cuma bisa minta bantuan temen-temennya Dan tetangga-tetangganya Namun tenang Singam ini selalu didukung sama cinta kok Nah beberapa hari kemudian Ada festival perayaan gitu Fasu bilang kalau suaranya si Singam itu Kayaknya gak akan bisa menang Untuk ngalain si Manggalam Pas mumat-mumatnya itu Ada bapak-bapak yang minta tolong gitu Ternyata istrinya yang bunting gede udah mau melahirkan Aslinya sih si Singam itu gak peduli Tapi pas mikir sesuatu Dia pun langsung minta Fasu nyariin bajet Sedangkan dia langsung membawa pengtuk mak-mak bunting keluar Bangkeknya Singam ini pengen pamat dulu ke warga sekitar Ini loh aku nolongin ibu-ibu hamil buat lahiran Buat naikin popularitasnya Singkat cerita Ibu itu pun berhasil melahirkan dengan sukses dan selamat Nah pas di luar Fasu marah besar sama si Singam Si kambing ini membahayakan nyawa ibu-ibu itu Dan anaknya demi popularitas Pokoknya kelihatan bener lah Kalau si Fasu itu marah sama si Singam Namun Singam bilang Ini politik bro Nyawa satu dua orang mah gak berarti Demi aku bisa mencapai impianku Kampretnya Karena keviralian si Singam yang bawa pengibu-ibu hamil itu Suaranya pun langsung melejit Dan Singam pun memenangkan pemilu di kota itu Dan merhak maju ke tingkat negara bagian Setelah menang pemilu Singam pun langsung diajak rayapan Untuk menemui pengusaha yang menama Damayanti Intinya si Damayanti dan partai MMK itu Melakukan perjanjian rahasia Dan si Singam inilah yang menjadi jembatan Antara kedua belah kubu Perjanjian apakah itu Nanti kita juga tahu Nah pas melihat sahabatnya sekarang udah jadi bangkek tulen Vasu mencoba nanya Tapi si Singam bilang Alah ini bukan apa-apa kok Santai aja Gak usah mikir Nah keesokan paginya HPnya si Singam dimiskol sampai 50 kali sama si Rayapan Tapi ini biang iler tetap aja pules Bahkan pas dibangunin sama si Vasu Dia masih jangiler Nah pas sampai di kantor partai Semua orang pada tegang Ternyata berita tentang perjanjian rahasia Damayanti Yang kemarin ditanda tanganin sama si Singam itu Bocor ke media Hal itu menjadi heboh Karena di perjanjian itu Kedua belah pihak sepakat Kalau partai MMK menang pemilu Maka tanah sengketa di pemukiman kumu Akan dijual ke pihak Damayanti Buat dijadikan kawasan elit Si Rayapan jelas aja curiga sama si Singam Tapi pas ngecek CCTV Ada mas-mas pake hoodie yang masuk ke dalam kantor malam-malam Singham jelas aja emosi Namun Vasu menyadari sesuatu langsung menarik si Singam Dan Singam pun baru sadar Kalau yang mengambil tuh surat perjanjian Adalah versi baik dirinya Untungnya si Singam baik itu pake topeng Jadi dia gak ketahuan siapa-siapa Karena kesal Si Rayapan meminta Singam mengambil uang yang dikasih Damayanti kemarin Tapi pas si Singam hendak mengambil uang itu Dia pun langsung bilang ke Rayapan Bos aman Uangnya komplit Tapi kenyataannya Tuh uang udah hilang Dan hanya tertinggal topeng merah Nah disini Singham jahat jadi kesal bener Karena dia dikerjain sama kodam baiknya Nah disana diperlihatkan juga si Singam itu kayak orang PA Singam ini menantang kepribadian yang satu lagi Untuk duel One by one Lah biacaranya Bambang Nah disaat udah ngamuk-ngamuk itu Singam baik kembali merasuki tubuhnya si Singam jahat Nah disana Singam baik cuma nyengir Karena dia tahu rencananya telah berhasil Intinya sih dia gak mau tubuh itu Menjadi penjahat gak ngotak Yang cuma mikir diri sendiri Nah setelah itu diperlihatkan Singam ini jalan pulang ke rumah bareng si Fasu Tapi pada saat mau pulang ke rumah Warga desa marah besar sama si Singam Mereka gak menyangka kalau Singam itu tukang tipu dan jahat Melihat semua orang pada emosi Singam pun bilang Jangan mudah percaya sama media Media tuh banyak hoaksnya Sebagai bukti Singam ini melumuri dirinya dengan bensin Dan bilang Daripada nyap-nyap terus Sok atuh bakar aku Ini bukti aku tidak bersalah Aku akan buktikan Eh 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 So 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 Eh yang bener aja nih Kok nyalain api beneran Oh kambing Untungnya maha Mak-mak yang sebelum diselamatin pas lahiran itu Langsung menyeram air Karena dia tuh percaya Kalau pahlawannya itu Bukan orang jahat Nah keesokan harinya Dibilangkan belah si Singam Papasan sama si Cita Namun Cita yang melihat berita tentang kebusukan si Singam Malah jadi ilfil Nah Udah tau kan Obat cewek ngambuk di film India itu apa Apalagi kalau bukan joget Btw yang deketin Cita itu adalah Singam Mike Jadi pas si Cita udah mulai terkintil Itulah sama si Singam lagi Singam jahat Malah nyewakin si Cita Gitu Terus berulang-ulang Sampai nih anak orang Jadi penasaran sendiri Nah malam harinya Dilihatkan belah si Singam Dipanggil sama si Rayapan Ternyata di berita diperlihatkan Bila ada yang mengaku Sebagai penyebar rahasia itu Nah disana Singam udah deg-deg-deg ser Tapi ternyata Yang keluar mak betuntuk Adalah si Manggalam Ternyata Manggalam yang banci tampil ini Berpura-pura Sebagai penyebar berita Intinya sih Dia pengen partai MMK itu hancur Nah di luar Si Singam jahat bingung Dimana ya dirinya Yang satunya lagi Menyembunyikan uang 50 juta rupiah itu Nah disini Singam pun sadar Kalau pas perjanjian itu Ada Vaso yang ngeliatin dari kejauhan Terus dia juga sadar Kalau Vaso itu Gak suka bener Pas dia jadi politisi Nah disini Singam pun berpura-pura Matanya keliling pantai kotak Melihat Singam kedutan Vaso pun menyadari Kalau Singam ini Masuk ke dalam mode baik Dia pun langsung nyerocos Dengan semangat Bro Lu harus lihat muka lu yang jahat Panik bener dia Nah karena udah tau Kalau si Vaso itu bersongkokol Dengan Singam baik Singam jahat pun berpura-pura Ingin memindahkan uang itu Agar lebih aman Sehingga cerita Mereka berdua pun Sampai di tempat penyembunyian uang Tapi alangkah kagetnya Mereka berdua Ketika atuk uang udah hilang Dan hanya meninggalkan HP Nah di HP itu Ada rekaman video Yang mengatakan Kalau Vaso melihat video ini Berarti Vaso udah ketipu Sama si Singam jahat Makanya dia memindahkan tuh uang Biar gak ada orang yang tau Karena udah ketahuan Singam pun ngamuk Namun si Vaso kembali ngamuk Dia bilang Lebih baik aku memihak Singam baik Dia itu peduli dengan Megah Peduli dengan keluarganya Peduli dengan aku Gak kayak kamu Bangke penuh belatung Udah tau Rayapan itu orang jahat Koruptor Masih aja dianggap sebagai dewa Nah di lain tempat Manggalam diperlihatkan udah ditangkep Dan digebukin habis-habisan Disini juga si Singam disuruh datang Ke rumahnya si Rayapan Beberapa saat kemudian Diperlihatkan bila si Megah Yang baru pulang kerja Diculek oleh seseorang Ternyata yang nyulik itu Abangnya sendiri Oh kakak bangke Di titik ini Megah pun udah bener-bener Gak percaya lagi dengan kakaknya Nah diperlihatkan juga Si Singam itu menelpon si Prayut Dia pun bilang Kalau Rayapan udah dapet uangnya Segera bebaskan si Megah Gak cuman itu Singam juga menyewa Pereman-pereman kampung Buat ngebukin dia Tapi sebelum itu Singam pengen merekam sesuatu dulu Intinya sih Dia pengen mengancam Singam baik Kalau uang itu gak dibalikin Maka nyawa Megah akan terancam Nah di jalam Singam bilang sama Pereman-pereman ini Kalau nanti matanya kedutan Berarti dia udah berubah Jadi orang lain Pokoknya kalau itu kejadian Segera perlihatkan rekaman tadi Ke dirinya Yang udah berubah itu Semua pereman jelas aja bingung Tapi karena butuh duit Ya udah deh Iya-iyain aja deh Tapi udah ditunggu lama Bener Ini orang gak berubah-berubah Apa karena takut dipendelin Sama om-om keling Berkumis ini kali ya Namun setelah muter-muter semaleman Si Singam matanya kedutan juga Yang artinya Singam baik telah bertukar posisi Sesuai yang diarahkan Sama si Singam jahat Singam baik ini pun dikasih Lihat tuh rekaman HP Melihat itu Singam baik gak punya pilihan lain Dia pun langsung menunjukkan Uang itu disimpan Mas Ewok juga bilang ke Prayet Kalau uangnya aman Jadi si Megah bisa dibebasin Singkat cerita Tuk uang skoper pun diserahkan ke rayapan Tapi pas ngasih tuk uang Singam baik malah cengengesan Ternyata dia sudah menghubungi KPK Yah tuh uang skoper langsung disita Buat dijadiin barang buktilah Singkat ceritanya lagi Singam dan rayapan pun digelandang Ke kantor KPK Pak KPK pun menanya Uang sejumlah 10 juta rupiah itu Berasal dari mana Namun namanya orang korup kan Ya si rayapan pun ngelaksana sini Pokoknya membulat Nah pas tuh pak KPK pergi Rayapan nanya Kok cuma 10 juta Yang 40 juta lo ngumpetin Dimana kambing Namun Singam tenggel ini pun bilang Kalau uang itu bukan milik si rayapan Itu uang haram Aku akan bagi-bagiin Ke penduduk miskin Nah pas si rayapan udah emosi parah Si Singam kembali kelilipan Taik cicak Dan udah pada tau kan Singam jahat pun Langsung jadi penjilat lagi dong Dia pun nanya Pak apakah uangnya Sudah kamu terima pak Namun pasti suruh Tanda tangan bukti Pelaporan uang haram Ke KPK Singam jahat malah bingung parah Lah kok jadi gini sih ya Karena hal itulah Singam jahat pun Menceritakan semuanya Apa adanya Kalau dia itu Sebenarnya bukan dia Dan aku itu Sebenarnya bukan aku Tapi kamu Eh alam bohlam umat Om aja pusing Baru saya ngomong apaan Intinya sih Si rayapan gak percaya lah Dengan apa yang dibilang Sama si Singam Dan berjanji akan Menghancurkan si Singam Kalau uang itu gak kembali Nah keesokan Harinya Dibilangkan bila si Singam Ditebus oleh si Cita Cita bilang Ini terakhir kalinya Dia membantu si Singam Cita juga udah tau Semuanya dari si Vasu Dari penculikan itu Singam yang punya Dua keperibadian Penculikan Mega Pokoknya semuanya tau Cita ini membebaskan Singam Agar dunia tau Kalau Singam itu Merupakan kakak terburuk Di dunia Pulang dari kantor KPK Singam yang lagi Nunut Ngeo Menyadari Kalau dia itu Diintai oleh orang-orang serem Dan bener aja Singam pun langsung dikejar Dan hendak dibunuh Ya walaupun bisa ngelawan Tapi Singam jahat ini Gak sehebat Singam baik Kalau pas gelut Dia pun dibacokin Dan kepalanya pun juga Dijedot-jedotin Hampir aja Dia jadi almarhum Untungnya di saat itu Maha yang ditolong Melahirkan oleh Singam sebelumnya itu Langsung memasang badan Biar si Singam gak dibunuh Karena ini makmak Teriak-teriak Akhirnya warga desa pun Berdatangan Tak lama kemudian Singam ini pun dibawa Ke rumah sakit Karena kritis Namun tenang Namanya juga peran utama Singam berhasil selamat kok Ketika udah siuman Mbak Maha pun datang Untuk menjenguk Nah disini Singam pun nanya Kenapa Maha Sampai sebegitunya Melindungi dirinya Dengan mantap Maha bilang Kalau Singam lah Yang telah memberikannya kehidupan Bahkan anaknya si Maha Juga dikasih nama Persis dengan nama si Singam Gak lama setelah itu Warga desa pun datang Untuk menjenguk juga Warga desa pun bilang Kalau mereka akan melindungi Si Singam dari para pembunuh itu Setelah semua pergi Faso pun bilang Gimana perasaan lu Ibu dan anak yang nyawanya Lu jadiin alat kampanye Kemarin berkorban nyawa Demi lu Orang-orang yang tanahnya Mau lu sikat Demi partai Sekarang pasang badan Buat ngelindungin lu Aku sih berharap Kamu mati aja Dan digantiin Sama Singam yang baik selamanya Mendengar itu Singam pun langsung nyesek Nah pas malam harinya Ning si dan tetangga lain pun Menjenguk si Singam Nah disini Singam pun nanya Kenapa Mega gak datang Ning si pun bilang Mega udah pindah dari kontrakan Dia gak mau tinggal Sama kakak bangkek Yang menculik dirinya Mak Jelep lagi Beberapa hari kemudian Dibilitkan belah si Singam Datang ke kantornya si Mega Jelas aja Mega ini heran lah Ngapain kakak bangkainya Datang kesini Ternyata Singam jahat Yang sekarang udah sadar Langsung menghajar Manajernya si Mega Dia gak terima Kalau adiknya yang cantik Kemau itu dilecehkan Sama pak adek-pak adek Gak ngotak Gak cuma digebukin Tuh manajer juga dibotakin Singam bilang Kalau ada yang berada Yang gangguin adiknya lagi Nasibnya akan sama Kayak orang ini Dan Singam pun juga Minta maaf ke Mega Melihat itu Mega pun heran sekaligus senang Karena kakaknya Akhirnya sadar juga Setelah itu Singam pun mendatangi cita Intinya sih Dia cuma pengen minta maaf Dia itu gak mau berharap Lebih cinta mencintai dirinya lagi Karena emang yang dicintai cita itu Adalah sosok Singam baik Tapi karena keikhlasan Singam minta maaf itu Cita pun kembali klik Jatuh cinta sama si Singam yang sekarang Asoi Setelah itu Singam dan si Fasu pun Mendatangi si Rayapan Gak usah pake panjang lebar deh Singam pun nanyain Kalau salam olahraganya Udah dia terima Sekarang giliran dia Akan membalas si Rayapan Nah di luar Fasu pun bilang Kalau sekarang Singam itu Udah berbeda dengan Singam yang dulu Sekarang Singam itu Ibarat perbaduan Singam jahat dan baik Songong sih Sombong juga Tapi baik Gimana yang jelasinnya Karena hal itulah Fasu yang udah percaya dengan si Singam ini pun bilang Dia tau dimana uang itu disimpan Singkat cerita Fasu menunjukkan uang itu Tapi disana ada HP juga yang nyempil Di HP itu juga ada rekaman Singam baik Yang bilang Kalau kau melihat video ini Berarti kau sudah berubah Dan aku sudah hilang dari dirimu Yang mana artinya Singam telah berubah total Hal itu pun dibuktikan Dengan uang 40 juta rupiah itu Digunakan Singam Untuk membangun desa miskin Dia tinggal Yaitu dengan membuat saluran air bersih Mengurangi pengangguran Membuka lapangan kerja Menyediakan pendidikan Buat anak-anak Pokoknya semua janji-janji Kampanye yang selama ini Cuman omong kosong Direalisasikan oleh si Singam Gak cuman itu Cincin warisan emak mereka pun Dibeli kembali oleh si Singam Duh mbak mega manis bener Tiba om nih Nah suatu hari Singam yang lagi gawe Ditelepon oleh si Rayapan Dia bilang Kalo dia menculik anak-anak Dari kampungnya si Singam Kalo Singam ga dateng Dan menyerahin tuh uang Maka Singam akan disalahkan Mendengar itu Singam pun rasa menelpon si Vasu Pokoknya Namun ga lama kemudian Si Singam dateng membawa koper Tapi pas dibuka Isinya sampah dan hp Pas dicek tuh hp Diperlihatkan rekaman warga desa Yang meminta bantuan si Singam Kalo anak-anak mereka Diculik sama si Rayapan Berita itu pun menjadi viral Rayapan petinggi partai Penculik anak-anak Rayapan pun jadi bingung Lah kok malah jadi gini ya Karena hal itulah Si Rayapan pun langsung dipanggil Oleh menteri pusat Intinya si menteri pusat Yang bernama Ama Vasai Ingin ada kambing hitam Agar partai mereka Ga disalahkan Dan kambing hitam Itu adalah si Rayapan Intinya si si Rayapan itu Disuruh mengundurkan diri Dari partai Biar masalah ini Ga berlarut-larut Nah setelah si Rayapan Diusir dari partai Sekarang si Singam Diangkat jadi kader utama Tapi dengan satu syarat Dia itu jangan usil Dan jangan juga berusaha Melengsarkan Ama Vasai Nah berita itu pun langsung Kesebar ke publik Si Rayapan dipecat Dari partai Dan diperiksa KPK Sedangkan si Damayanti Juga ikut-ikutan Diperiksa KPK Dan filmnya pun berakhir Oh gimana film ini sob Semoga gampang hibur ya Kalau kalian suka Silahkan like Comment share Kalau kalian belum Subscribe-subscribe Terima kasih Yang udah support om Di SuperTanks Terima kasih juga Yang ngasih nonton Sampai di detik ini Om Rebux pamit dulu Dan birmi latihin Sampai jumpa di video selanjutnya